Satu akun belajar.id bisa akses platform pendidikan apa saja? Dilengkapi dengan tutorial masuk dengan akun belajar.id. Akun belajar.id merupakan akses resmi beragam teknologi pendidikan. Salah satunya adalah teknologi pendidikan yang diciptakan oleh Kemendik Butristek RI. Lalu, apa saja platform teknologi yang dapat diakses menggunakan akun belajar.id? Berikut penjelasannya. Hingga hari ini, ada tujuh platform teknologi Kemendik Butristek yang dapat diakses menggunakan akun belajar.id. Pertama, platform Merdeka Mengajar. Kedua, platform Rapor Pendidikan. Ketiga, platform Tanya Bos dan BOP. Keempat, platform SimPKB. Kelima, platform Rumah Belajar. Keenam, platform Assessmentpedia. Ketujuh, platform Verval Data Pusdatin. Tujuh platform tersebut bisa diakses menggunakan akun belajar.id. Caranya mudah. Pertama, kunjungi laman utama dari masing-masing platform. Kedua, temukan tombol SSO atau klik tombol masuk sesuai dengan platform masing-masing. Ketiga, pilih akun belajar.id Anda yang sudah teraktifasi. Keempat, dan masukkan kata sandi Anda. Kelima, Anda sudah dapat menggunakan platform teknologi tersebut. Ingat kembali platform apa saja yang dapat diakses menggunakan akun belajar.id. Sekarang waktunya aktifkan akun belajar.id Anda dan manfaatkan beragam aksesnya. Akun belajar.id, akses resmi beragam teknologi pendidikan.